Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang pemirsa, Gate News kembali hadir menjumpai Anda Dengan sajian informasi teraktual dan inspiratif Bersama saya, Alinyi Ruslan, inilah Gate News Lombard Kita awali dari informasi pertama Pendiri Organisasi Islam Nahdlatul Watan, Zainuddin Abdul Majid Masuk nominasi 3 besar sebagai kandidat pahlawan nasional Menurut rencana, gelar pahlawan nasional ini akan langsung diberikan Presiden Joko Widodo Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang Perjuangan sejak tahun 2014 lalu untuk mengusulkan Al-Maghfurullah Maulana Sheikh Zainul Abdul Majid menjadi pahlawan nasional sudah di depan mata Pendiri Organisasi Islam terbesar di Pulau Lombok ini Kini masuk 3 besar nominasi pahlawan nasional Yang akan diberikan secara langsung Presiden Joko Widodo Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang Keluarga dan pengurus daerah Nahdlatul Watan menyambut baik Jika betul gelar pahlawan nasional ini diberikan kepada Sheikh Zainuddin Abdul Majid Gelar pahlawan nasional nanti akan bisa menjadi contoh kebaikan bagi semua generasi Alhamdulillah kalau ini betul-betul menjadi kenyataan Kami sangat bersyukur, kami sangat berbangga dan tentu semua masyarakat NTB Kami Kadernah Datul Watan, kami Santrinah Datul Watan, kami Jemaah NW Dan saya kira masyarakat Nusa Tenggara Barat akan bersyukur dan berbangga Bahwa kita di NTB punya pahlawan nasional Tidak hanya dari pengurus sentri di PONPES NW Pancor Bahkan merasa bangga setelah mengetahui Al-Maghfurullah Maulana Sheikh Zainul Abdul Majid Masuk nominasi gelar pahlawan nasional Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun Get TV Harga daging di sejumlah pasar tradisional di Mataram, Nusa Tenggara Barat Meningkat tajam jelang peringatan maulid Nabi 1439 Hijriah Sementara harga bahan pokok lainnya cenderung stabil Jelang perayaan maulid Nabi, harga daging di beberapa pasar tradisional di Mataram, Nusa Tenggara Barat Mengalami kenaikan tajam Seperti yang terjadi di pasar tradisional Pagesangan Mataram Dua pekan terakhir harga daging ayam yang semula Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya Kenaikan harga daging ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat Jika sebelumnya pedagang mampu menjual 100 kilogram per hari, kini hanya 50 kilogram saja Kenaikan harga daging ayam ini diikuti melonjaknya harga daging sapi Daging sapi justru mengalami kenaikan hingga Rp20.000 per kilogramnya Semula harga daging sapi di pasar tradisional Pagesangan hanya Rp95.000 Kini meningkat menjadi Rp115.000 per kilogramnya Sementara itu bahan pokok lainnya seperti beras, minyak kelapa, dan rempah-rempah lain juga mengalami kenaikan harga Meski demikian, kenaikan harga bahan pokok ini tidak berpengaruh signifikan dan cenderung stabil Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, GetTV Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir Meminta mahasiswa dan pemuda tetap menjaga kebinekaan dan kebersamaan Serta persatuan dan kesatuan bangsa Pesan ini disampaikan Menteri Stek Dikti dalam amanatnya pada Apel Bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda Yang berlangsung di halaman kampus Universitas Teknologi Sumbawa Beginilah suasana Apel Perayaan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2017 Yang digelar di lapangan Universitas Teknologi Sumbawa Perayaan Apel ini seperti biasanya dilakukan di seluruh Indonesia Namun ia menjadi berbeda karena apel di UTS ini dihadiri langsung oleh Kementerian Riset Dikti Republik Indonesia Muhammad Nasir yang bertindak selaku Inspektur Upacara Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ini diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari seluruh Indonesia yang menimba ilmu di UTS Men Riset Dikti terlihat berbeda karena bertugas sebagai Inspektur Upacara Dengan mengenakan pakaian adat suku Sumbawa lengkap dengan senjata di pinggang Dalam sambutannya, Men Riset Dikti Meminta agar selain mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidangnya masing-masing Mahasiswa dan pemuda juga harus tetap menjaga kebinekaan dan kebersamaan Serta persatuan dan kesatuan bangsa Negara dibangun atas dasar komitmen pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia Pemuda berkomitmen walaupun berbeda Bahasa, suku, dan agama namun tetap satu untuk Indonesia Maka mahasiswa harus disamping mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidangnya Tapi kebinekaan ini harus kita jaga Kebersamaan harus kita jaga Negara dibangun atas dasar komitmen Tadi pemuda dari Jong Sumatra, Jong Selebes, Jong Ambon Semua menyatakan diri Kita punya komitmen Berbeda agama, berbeda suku Tapi satu untuk Indonesia Sementara salah satu seorang mahasiswi Asal Aceh mengaku senang bisa melaksanakan perayaan dan apel hari Sumpah Pemuda bersama Menteri Karena bisa memotivasi para mahasiswa ini Untuk melakukan hal yang terbaik untuk bangsa Indonesia Perayaan Hari Sumpah Pemuda kali ini Menjadi spesial atas kehadiran Men Reset Dikti Yang bisa apel bersama mereka di Sumbawa Jadi kesannya itu seperti kita bisa memotivasi lagi kembali diri kita sendiri Bagaimana kita bisa menjadi semuanya pemuda Yang luar biasa Yang bisa memberikan perubahan yang baik terhadap Indonesia Usai apel bersama Para mahasiswa ini berebut foto selfie bareng Pak Menteri Bahkan para dosen dan anggota kepolisian Yang ikut mengamankan jalannya apel Juga tidak mau ketinggalan untuk berfoto dan berselfie Bersama men Reset Dikti ini Yang berseragam baju adat Sumbawa Dari Kabupaten Sumbawa Lusa Tenggara Barat Irwan Taliwang GetTV Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di GetNews Kita beralih ke informasi yang selanjutnya Menempa besi dan menjadikan barang menilai ekonomis Seperti palu, arit, cangkul dan sejenisnya Menjadi keseharian warga desa Dasang Ria Kecamatan Linsar, Rombok Barat Dari usaha ini, warga mampu mengumpulkan rata-rata 5 juta rupiah per bulannya Dentuman suara palu besi sudah menjadi pemandangan biasa Di desa Dasang Ria Kecamatan Linsar, Rombok Barat Usaha ini sudah turun-temurun dilakukan sebagian besar warga desa Di luar profesinya sebagai petani Berbekal bahan baku potongan besi bekas Mereka mampu menciptakan berbagai bentuk kerajinan besi Seperti cangkul, parang pisau dan lainnya Untuk memproses sebuah besi menjadi parang atau arit Tidak bisa dikerjakan sendiri Tapi, pekerjaan pandai besi membutuhkan waktu 3 orang yang mempunyai peranan masing-masing Satu orang bertugas sebagai pengontrol api Dan dua lainnya bertugas sebagai tukang tempa Tukang tempa akan membuat besi yang masih panas menjadi tipis dan berbentuk Besi yang sudah ditempa kemudian dihaluskan menggunakan gerinda Kemudian dimetangkan lagi agar hasil lebih maksimal Proses selanjutnya diberikan gagang yang terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan Setelah semuanya selesai, besi yang sudah jadi tersebut kemudian dipasarkan Masyarakat Desa Desenggerie banyak mendapat pesanan kerajinan besi berupa cangkul, parang, dan arit Dari beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Barat Untuk satu cangkul, mereka menjual dengan harga hingga 20 ribu rupiah tergantung dari pemesanan Dari kerajinan pandai besi ini, masyarakat Desa Desenggerie bisa meraup onset hingga 5 juta rupiah setiap bulannya Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemuda ini setidaknya bisa menjadi inspirasi bagi pemuda yang lain Apalagi saat momen hari sumpah pemuda yang jatuh pada hari ini Dengan bermodal 2 juta rupiah dari beasiswa yang dia peroleh Ia mampu membiayai hidup dan kuliahnya dengan hanya berjualan sayur dan cilok Inilah keseharian Muhammad Ayyep Sudarso, mahasiswa teknologi pangan Universitas Mataram Di pagi hari, sebelum berangkat kuliah harus ke pasar membeli sayur dan bahan cilok untuk dijualnya di kampus Aktivitas ini dilakoni Ayyep tanpa pernah mengeluh Tidak membebani orang lain termasuk orang tuanya menjadi prinsip anak kelima pasangan Jailani dan Hadijah Asal wajah Kabupaten Lompu ini Usaha yang digeluti Ayyep sejak 2 tahun lalu mampu membiayai kuliah dan kehidupannya selama merantau di Mataram Karena saya terutama untuk melihat keadaan orang tua Memang saya dilaikkan dalam keadaan orang tua yang sederhana Dan tentunya ini memberikan motivasi tersendiri buat saya Untuk melakukan hal-hal yang terbaik Terutama untuk mendiri ketika berada di kampung orang Jadi alasan lain juga pun Saya juga Merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Kita mengeluarkan, mengupayakan, mengeluarkan tenaga terbaik kita Untuk melakukan hal yang positif Sementara di mata teman-temannya Ayyep adalah sosok yang santun dan pendiam Tidak ada rasa gengsi sedikitpun Bahkan bisa menjadi inspirasi bagi pemuda yang lain Apalagi saat momen hari sumpah pemuda yang jatuh pada hari ini Saya itu mengenal Ayyep sudah sejak 2 tahun 6 bulan Ayyep itu orangnya bekerja keras Di samping kesibukan kita di kampus Dia juga menjual cilok di kampus, dia keliling Dia tidak malu untuk menjajakan ciloknya di sekitaran kampus Dia juga mendapat beasiswa Walaupun di tengah-tengah pesibukannya menjual cilok Praktikum, dia tidak melupakan Bahwa dia itu memiliki kewajiban di kampus ini Ayyep itu gini ya Ayyep itu orangnya bekerja keras Orangnya suka menolong teman-teman yang lainnya Bagi kesusahan Orangnya juga soleh Dia Kalau kita bilang dari bahasa mahasiswa itu mungkin Rasa malunya itu sama sedikit Dia dari caranya mengejar cita-citanya Dia ingin jadi orang pengusaha yang sukses Dia mulai dari bawah Dari dulu mulai dari MLM Selanjutnya jual-jual sayuran juga pernah Selanjutnya beliau juga jual cilok bahkan di kelas Kelas keliling-keliling bawa klasik-klastik Bawa kilok-kiloknya ke sana kemari Tawarin ke teman-temannya Kalau teman-temannya itu mungkin Termasuk saya sendiri malu untuk menawarkan produk sendiri Tetapi kalau beliau itu sangat-sangat Ini ya Sangat-sangat berjiwa Usahaskan Sosok Ayyep yang ramah membuat Ayyep memiliki banyak langganan Seperti mahasiswa dan sejumlah rekan di kontrakannya Ayyep bercita-cita dari hasil usahanya ini Telak bisa melanjutkan kuliahnya ke jenjang yang lebih tinggi Dan berharap kepada seluruh pemuda Khususnya di Nusa Tenggara Barat Tidak malu berkarya dan berusaha Dengan sepenuh hati untuk mencapai kesuksesan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, GED TV Baiklah pemirsa sebelum mengakhiri GED News Petang hari ini kita ikuti dulu informasi dari Biro Humas Lombok Barat Perbarui terus informasi terlengkap dan inspirasi Anda hanya di GED News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GED Media Channel di media sosial Facebook dan Youtube Dipersembahkan oleh Humas Lombok Barat Mengantisipasi pasokan stok bahan bakar gas di Pulau Lombok PT Pertamina Persiru membangun depo mini LPG di wilayah bagian selatan Pulau Lombok Tepatnya di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Penekanan tombol sirine oleh Vice Presiden Domestik Gas PT Pertamina Persiru, Kusnendar bersama Direktur Utama Patraniaga Gandhi Sriwidodo, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Lombok Barat Haji Muhammad Taufik, Ketua DPRD Lombok Barat Haji Sumiatun dan tokoh masyarakat Sekotong lalu Ismail Selasa 24 Oktober kemarin Menandai dimulainya pembangunan depo mini LPG pertama di Nusa Tenggara Barat itu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Segda Haji Muhammad Taufik mendukung penuh pembangunan depo di Lombok Barat Kami sampaikan kepada Bapak Vice Presiden PT Pertamina Memilih Sekotong itu tidak salah Malah saya Karena Bapak telah menetapkan lokasi ini kecamatan Sekotong Ini kecamatan Sekotong ini ibaratnya sebagai raksasa yang sedang tidur Kenapa kami katakan demikian? Karena dari luas Lombok Barat 1053 km persegi 50% lebih itu luasnya ada di kecamatan Sekotong Apa yang Bapak cari ada di sini Dan sekaligus pemerintah juga akan mendukung kegiatan konversi dari minyak tanah kepada gas Dengan demikian maka nanti tidak akan pernah lagi kita dengar kelanggaan LPG dan lain sebagainya Karena sudah berada di Pulau Lombok Kebutuhan LPG di wilayah Pulau Lombok saat ini terbilang cukup besar Pasukan stok selama ini masih menggunakan mobil tanki dari depo yang ada di Bali Pengiriman pasukan terkadang terkendala cuaca dan terbatasnya kapasitas depo di Bali Sehingga berpengaruh pada pasukan stok yang ada di Pulau Lombok Pembangunan depot mini ini tentu saja akan memberikan kemudahan buat masyarakat Karena selama ini kan disuplai dari Bali Tentu saja kan melalui kapalnya, melalui selat, feri, segala macam Kalau misalnya ferinya trouble atau apa kan akan merupakan keterlambatan pasukan Jadi kan tankinya disiapin 2x 1.500 ton ya Pasukannya sehari kurang lebih sekitar 205 metrik ton per hari ya Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur Pembangunan depo ini diharapkan menjadi cara efektif untuk menjaga ketahanan stok bahan bakar gas di Pulau Lombok Bahkan Nusa Tenggara Barat sekalipun Kalau ini jadi kurang lebih 1,5 tahun, 1 tahun sampai 1,5 tahun lah mungkin ya Itu bisa disuplai sendiri ya langsung dari kapal berujuk ke Lombok sini Dan nanti kebutuhan kita saat ini di Lombok ini kurang lebih 250 sampai 300 metrik ton per hari Luas tanahnya sekitar 6 hektar Kalau luasannya itu nanti akan tergantung dengan kapasitas ya Harapan ya mohon dukungan dan doa dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat sekitar Khususnya masyarakat Lombok dan secara umum masyarakat NDB Agar supaya ini bisa pembangunan ini bisa berjalan dengan baik dengan lancar dan tempat waktu Ketua Timpenggera BKK Kabupaten Lombok Barat mengingatkan para orang tua untuk selalu menjaga pola asuh anak Serta mendidik dan mengasuh anak seribu hari pertama kehidupan Berikut keliputannya untuk Anda Meninjau jalannya posyandu di Dusun Lendang Guar Barat, Desa Kedaru, Kecamatan Sekotong Ketua Timpenggera BKK Lombok Barat, Haja Hairatun mengajak masyarakat Ikuti program pendewasaan usia perkawinan, Senin 19 September 2017 Hal itu sejalan dengan program gerakan anti merari kode Atau gerakan anti menikah muda yang sedang digalakkan pemerintah Kabupaten Lombok Barat Mengingat usia ideal menikah untuk laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun Dimana kematangan secara psikologis maupun kematangan alat reproduksi tercapai pada usia tersebut Ibu Bupati juga menghimbau para orang tua Untuk selalu menjaga pola asuh anak Dan melaksanakan program seribu hari pertama kehidupan Untuk mencetak anak sehat dan cerdas Seribu hari pertama kehidupan merupakan awal periode emas Seribu hari itu terdiri dari 270 hari selama kehamilan Dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan seorang anak Pada masa ini nutrisi yang diterima oleh bayi saat dalam kandungan Dan menerima asi memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan saat usia dewasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!